Saudara duel tim Nas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di pertandingan ketiga Grup F melawan Vietnam ini diprediksi akan berjalan sangit. Kedua tim berambisi berebut poin untuk lolos ke babak berikutnya. Secara head to head Indonesia sudah bertemu Vietnam sebanyak 28 kali. Di lima laga terakhir pertemuan Indonesia dengan Vietnam di berbagai ajang, Indonesia hanya mampu meraih kemenangan saat Piala Asia di Qatar pada Januari lalu dengan skor 1-0. Sisanya Indonesia kalah dua kali dan imbang dua kali. Pada laga malam ini tim Nas Indonesia tidak bisa menurunkan beberapa pemain kunci. Beberapa pemain tim Nas mengalami cedera seperti Elkan Banggot, Yanshawuri, dan Jordi Ahmad. Meski demikian pelatih tim Nas Sinteyong menargetkan akan meraih poin penuh pada laga di Stadion Utama Glora Bung Karno nanti malam. Terima kasih telah menerima kasih telah menonton!